assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latihan asesmen madrasah mata pelajaran kiki berilah tanda silang pada huruf ABC atau D pada jawaban yang benar satu seseorang yang sedang berudu dikatakan sawdunya jika tidak meninggalkan rukunnya salah satu hal yang termasuk rukun udu adalah A berkumur-kumur B musab telinga C memasuk muka dan membersihkan sela-sela jari tangan dua perhatikan hal-hal berikut menutup orat dua beragama Islam tiga balik 4 menghadap kiblat 5 niat 6 berakal sehat yang termasuk syarat wajib sholat adalah A 654 B 632 C 541 D 321 tiga perhatikan hal-hal berikut satu setelah sawd awal gua meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekat tiga maham memandang tempat sujud 4 membaca takbir inti kol 5 niat 6 takbir betul ikhram yang termasuk sunnah hayat sholat A 654 B 632 C 541 D 432 4 berikut ini yang bukan termasuk manfaat zikir dan doa adalah A hati menjadi tenang dan tentram B menjadi senjata bagi orang yang beriman C sebagai sarana untuk menangis dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT 5 perhatikan pernyataan berikut satu Islam dua dilaksanakan secara berjamaah tiga bermukim empat sehat akal 5 dilaksanakan di waktu al-duhur pernyataan tersebut yang termasuk shorat wajib shorat jumat adalah A 123 B134 C124 C145 6 seseorang melakukan perjalanan dari malam menuju Jakarta menggunakan bus makanya boleh melaksanakan sholat jumat tunjukkan salah satu sebab seseorang boleh melaksanakan sholat jumat sholat jamaah A tidak ada kamar ada di bus B tidak ada tempat sholat dalam bus cb pun bangunan dalam bus dia sedang melaksanakan sedang melakukan perjalanan jauh 7 ketika mengadakan tour keluar kota siswa MTC1 jirbon melaksanakan sholat dengan cara menggambungkan sholat duhur dan asar yang dilaksanakan di waktu sholat duhur masing-masing dilaksanakan dua rokaat cara melaksanakan sholat seperti ini disebut A jamat takrim B jamat takhir C jamat takrim kosor D jamat takhir kosor 8 Ali mengalami patah tulang pada kakinya setelah mengalami kecelekaan sehingga ia tidak mampu untuk berdiri bahkan untuk duduk pun ia juga mengalami kesulitan maka sholat yang dapat dilakukan alih adalah dengan cara A menjamak dan kosor B berbaring dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat C disolatkan orang lain D isarat dengan kedipan mata Ketika mendengar bacaan ayat sajda maka kita disunakan melakukan sujud tilawah dengan membaca 10 Diantara kewajiban seorang muslim adalah mengulurkan jakat fitrah dengan syarat dan hukumnya yang sudah dititukan ada pun waktu mengulurkan jakat fitrah yang utama adalah A mulai terbenamnya matahari pada akhir ramadhan B awal ramadhan C pertengahan ramadhan dan 10 hari terakhir ramadhan 11 di kampung mandiri pembagian jakat fitrah sedang dilaksanakan oleh panit tak amil jakat akan tetapi tidak satu pun yang menerima jakat tersebut dianggapan bahwa orang yang sudah mabuk hutan penerima jakat fitrah yang tepat adalah A pakir miskin liqop B pakir mu'alap miskin C garim pakir miskin D miskin garim mu'alap 12 Pak Hamid adalah seorang petani sukses sawah yang dia kelola adalah sawah tak ada hujan sehingga tidak membutuhkan ongkos untuk mengari sawahnya ketika panen tiba panennya sudah mencapai nesop dan panen yang dikeluarkan kode adalah A 2,5% B 5% C 10% D 20% 13 Perhatikan hal berikut 1 islam meniat pada malam hari 3 makan sahur 4 cucu dari haid dan hifas 5 meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa 6 melaksanakan sholat tarawih pada malamnya yang termasuk hukum puasa Romadon adalah A 1,2 B 1,3 C 2,5 D 2,6 berikut ini yang membatalkan itikop kecuali A makan dan minum membuah hajat B keluar masin untuk refreshing C tetiru dan menyimpi basah D keluar darah haid 15 berikut ini yang termasuk contoh praktik sedekah yang benar adalah A sebagai peringkat pertama di kelasnya Imran dibebaskan uang bulanannya selama 6 bulan B setelah lulus Anton menyerahkan buku-buku pelajaran ke perusahaan sekolah C Farah selalu membagi makanan yang dibeli di kantin sekolah dengan temannya D D patohat memberikan sebagian tenang untuk pembohon masjid 16 berikut ini adalah perbuatan yang dapat merusak pahala sedekah kecuali A menyebut-nyebutnya B menyakiti penerima sedekah C sedekah dengan orang kaya D sedekah karena ria 17 Uroma menunggikan ibadah haji dengan cara melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan Haji yang dilakukan buku-nyebut Haji A tamatu B prod C kiron D wadah 18 Perhatikan tab berikut ini Perbedaan haji dan umroh yang benar adalah A D B C C B dan D A 19 Abham membeli dua botol air tape yang satu botol diminum saat itu juga dan yang satu botolnya disimpan selama beberapa hari Tidak sengaja ternyata air tape yang disimpan tersebut mengalami perubahan warna rasa dan aroma Makokum air tape tersebut bila diminum adalah A halal karena terbuat dari tape B haram karena menyebabkan mabuk C mubah karena banyak yang senang D makro karena hanya diminum sedikit 20 Perhatikan tab berikut ini Dari tabel tersebut yang termasuk contoh makanan halal dikonsumsi adalah Nomor A 1 2 dan 3 B 1 2 dan 5 C 1 3 dan 5 D 1 4 dan 6 21 Pemaman hendak menyembeli seekor sapi agar penyembelian tersebut saat dan hewan yang disembeli halal dimakan Maka dibutuhkan beberapa syarat Berikut ini merupakan syarat penyembelian kecuali A bintang yang disembeli harus halal B alat yang digunakan harus tajam C harus dilakukan dengan cara mekanik D orang yang menyembeli boleh non muslim 22 Waktu menyembeli penyembelian kurban yaitu A 10-11 dirija B 10-12 dirija C 10-13 dirija Dan D 10-14 dirija 23 Ketika hendak membeli hewan kurban Pak Andi membeli hewan yang baik dan memenuhi syarat duk kurban Selat-selat yang dimaksud antar lain A Berbadan sekuat Memiliki tanduk B Sehat Tidak sesat Tidak cukup umur Telah cukup umur C Bebas dari aib Berbadan kekar D Telah berganti gigi seri dan kencang 24 Pak Soly memiliki seorang anak laki-laki yang baru saja lahir Pada hari ke-7 setelah kelahiran ia bermaksud menyembeli hewan untuk akkah anaknya Jumlah kami akhika untuk anak laki-laki adalah A1 B2 C3 Dan D4 Perhatikan tabel di bawah ini Dari tabel di atas Perbedaan kurban dan akhika yang benar terdapat pada nomor A1 3 dan 4 B1 4 dan 5 C2 3 dan 5 D6 Dan Pak D4 5 dan 6 26 Kegiatan jual beli pada asalnya diperbolehkan Namun ada beberapa jual beli yang dilarang Salah satunya yaitu A Jual beli ke suka sama suka B Jual beli ke sisi hijau C Jual beli yang menguntungkan penjual D Jual beli yang mengambil laba tinggi 27 Ibu ini yang bukan merupakan tujuan dilakukan nyakyat dalam jual beli adalah A Memberi kesempatan kepada pembeli dan penjual untuk berpikir B Menghilangkan kemungkinan timbulnya penyesalan atas transaksi di kemudian hari C C Mewujudkan kemasalahan bersama Dia memiliki waktu untuk menemukan cara menipu pembeli 28 Perhatikan penyataan-penyataan berikut ini 1 Seorang nasabah mendepositkan uangnya di bank, syariah, dan pihak bank akan mengolah uang tersebut untuk usaha Sedangkan keuntungannya dibagi 2 dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan 2 Seorang pengusaha memberikan modal usaha kepada Arman sebesar 75 juta Model tersebut akan digunakan membuka foto coffee usaha fotocopy Keuntungan dibagi 2 sesuai kesepakatan 3 Seorang petani mengajukan kredit kepada bank untuk pembayaran pengolahan sawah Pijaman dari bank tersebut akan dibayar dengan cara mengasur selama 1 tahun 4 Pak Arief membeli sebuah mobil pickup dengan sistem kredit Pembeli itu akan digunakan untuk usaha rental Mendapat tanda di hasil usaha tersebut digunakan untuk membayar angsuran Dari pernyataan-pernyataan tersebut yang termasuk contoh kirod dalam perekonomian modern adalah Nomor A1, B2, C3, dan D4 29 Amir berhutang uang kepada Umar sebesar 200 ribu Dan Umar mengharuskan agar Amir memberikan dengan jumlah berbeda yaitu 225 ribu Pada akhir bulan ilustrasi tersebut merupakan contoh dari riba Apadli, BNSA, Cekir, Kor, Dek, Yad 30 Cermati pernyataan berikut 1. Pak Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya 2. Pak Suja meminjam uang di bank konvensional untuk membeli mobil baru 3. Wais menabung sebagian penghasilannya untuk membeli rumah baru secara cash 4. Pak Farhan dan keluarganya senantiasa bersyukur berolong atas segi yang mereka terima 5. Bus bangun membeli barang-barang mewah seperti milik tangganya Mestib terkadang harus berhutang Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut Secara menghindari riba terdapat pada nomor A1, 2, dan 3 B1, 3, dan 4 C2, 3, dan 5 D3, 4, dan 6 31 Andin meminjam sebuah buku sukses UM kepada suai bar Sebuah peminjam, Andin memiliki kewajiban terhadap barang yang dipinjam tersebut Antara lain A. Menyedakan jaminan kepada pemilik barang B. Memberikan imbalan kepada pemilik barang C. Mengbalikan kepada pemiliknya sesuai perjanjian Dia mengganti dengan barang baru jika ada sedikit kerusakan 32 Ibu ini yang termasuk syarat benda atau barang yang boleh dipinjamkan adalah A. Bernilai jual tinggi B. Bisa dikuasai dan jelas barangnya B. Diperbaiki atau diganti bila terjadi kerusakan ada imbalan C. Barang tidak kotor, tidak boleh rusak setelah pinjam Dia ada manfaatnya Milik sendiri tidak berkurang setelah dipinjam 33 Pak Huza ini berhutang sejumlah uang kepada Pak Fahri untuk keperluan biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit parah Dan harus segera diobati B. Bapak Haripun kemudian menyetujuinya Karena beliau baru saja mendapatkan keuntungan yang banyak dari usahanya Hukum memberi pinjaman utang dalam kondisi tersebut adalah A. Sunnah B. Muak makro C. Wajib D. Haram 34 Jenis barang yang dapat digadaikan adalah A. Memiliki nilai ekonomi B. Memiliki wujud yang jelas C. Bersifat sementara D. Bersifat sederhana 35 Perhatikan hadis berikut Maksud dari kandungan hadis tersebut adalah A. Anjuran memberikan upah kepada pekerja sebelum kering B. Kita dilarang membanding pekerjaan dengan pekerjaan yang terlalu berat C. Kita tidak diperbolehkan berbuat semenang-menang kepada pekerja D. Kita wajib memberikan upah kepada pekerja dan tidak boleh mengundak 36 Perhatikan laporan berikut ini Baca niat diatas dibaca apabila A. Jenajahnya anak B. Jenajahnya perempuan C. Jenajahnya laki-laki D. Jenajahnya sudah tua 37 Tata cara pelaksanaan sholat jenajah berbeda dengan tata cara sholat pardu Karena sholat jenajah memiliki rukun tersendiri antara lain A. Niat Takbir 4 kali membaca alfathiyah Membaca alfathiyah Membaca alfathiyah Mendoakan jenajah Salam B. Niat Mengangkat tangan Takbir ikhrom Takbir 4 kali membaca alfathiyah dan surat pendek Berdua Salam C. Niat Membaca alfathiyah Membaca alfathiyah Membaca alfathiyah Dan surat pendek Takbir 4 kali Mendoakan keloga jenajah dan salam D. Niat Membaca ta'ud Membaca ta'ud Menutup aurat Susi dari hadas dan najis Menghadap qiblat Mendoakan keloga jenajah dan salam 38 Dalam pelaksanaan surat jenajah Membaca salawat nabi dilakukan setelah A. Takbir pertama B. Takbir kedua C. Takbir ketiga Dan D. Takbir keempat 39 Suami meninggal dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan satu anak Jumlah harta yang ditinggalkan yaitu 800 juta Maka bagian untuk istri adalah A. 100 juta B. 200 juta C. 300 juta Dan D. 400 juta 40 Berikut ini yang menjadi seseorang menerima harta warisan adalah A. Murtad Pemberikan budak Pembedahan D. Buhan keturunan Hubungan agama dan perbudakan C. Buhan perkawinan Hubungan pemberdekaan budak dan perbedaan agama D. Hubungan asap Perkawinan hubungan agama dan pemberdekaan budak Demikianlah latihan Soal aksesmen merasa Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih